Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi di channel aku, di channel ini kalian bisa menemukan tutorial, unboxing, maupun tips-tips yang berumur dengan motor bagi kalian yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, terima kasih, selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di video kali ini aku ingin kasih tutorial bagaimana cara menghati stang variasi ya teman-teman jadi stang aku ini tuh stang bawa standar ya teman-teman, stang masih standar tapi karena sudah ditinggikan shocknya, jadi harus ditambah bagian bawahnya, supaya tidak menjungklang ya teman-teman tapi pas dipakai ini, ternyata ini tuh terlalu tinggi teman-teman, jadi aku membeli stang universal jadi stang ini tuh banyak banget dijual-dijual di marketplace, teman-teman bisa cari dengan harga yang paling murah disini aku membeli stang ini tuh seharga Rp25.000 ya teman-teman nah untuk cara mengganti stang asli bawaan Fiction R ini teman-teman yang harus diperhatikan ataupun yang harus dilepaskan untuk membuka si stang si standar samping ini teman-teman harus membuka dua baut ini ya teman-temannya, baut ini sama yang baut ini jadi teman-teman disini memperlukan dua kunci dua kunci 14 karena baut yang ini sama baut yang ini tuh sama-sama kunci 14 ya teman-teman jadi yuk kita langsung aja cara bergantiannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau teman-teman perhatikan untuk membuka si bautnya ini teman-teman harus melipat standar luarnya nah supaya tidak terhalang sama bagian bagian dari si eh pernya teman-temannya jadi kalau nggak dilipat pasti bakal bersentuh sama per ini teman-teman jadi kita harus melipatnya dulu supaya bisa bisa dibuka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hai 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 untuk melepasi di bagian piringnya teman-teman dari standarnya teman-teman bisa seperti ini ya nah di didorong ke ke samping dilipat sambil dorong supaya dia terlepas dari bagian piringnya kalau teman-teman perhatikan yang bawaan standar sama dengan yang standar universal yang biasa di jauh depannya best ini tuh jauh beda banget teman-teman ini tuh ternyata lebih berat lebih berat ketimbang ketimbang yang ini temen-temen jadi berat ini ketimbang yang ini kalau teman-teman perhatikan kalau si umurnya ini beda berbeda teman-teman kalau kalau yang asli itu dia lebih bisa masuk lebih bisa masuk timang menggunakan menggunakan yang standar yang karyasinya kalau memakai operasi masih menggunakan yang standarnya ternyata hai 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 nah itu mentok kita harus membeli bau seperti ini dengan ukuran lebih pendek atau menggunakan bos untuk menutupi bagiannya ini bagian yang kosong ini supaya bisa terpasang ke ke sana dong soalnya ini juga enggak masuk dia menggunakan bau jangatnya enggak bisa lagi dikenceng Hai paling cara-cara melakannya dengan cara membeli bau seperti ini dengan ukuran lebih pendek nah ini adalah penampakan setelah dipasang dan temen-temen yang perlu teman-teman perhatikan dalam pemasangan ini aku menggunakan bau jang lebih pendek dengan seperti ini jadi ukurannya sekitar seginilah dari sini ke sini selain itu teman-teman juga disini harus menambah ring sedikit dan harus menanti perbawaannya karena perbawaannya ini kayaknya terlalu terlalu panjang banget untuk digunain untuk digunain yang yang standar universal ini jadi beginilah penampakannya Oh ya di sini sebenarnya agak sedikit lebih longgar kan temen sebenarnya pengen aku masukin ring masukin ring ini eh masukin ring yang ukurannya lebih kecil ukurannya lebih kecil ini ternyata pasti masukin ring itu nggak bisa nggak bisa karena ada space kosong sini jadi membuat dia tuh kayak ada lebih goyang loh sini membuatnya lebih goyang jadi tadi aku mengakal ini dengan menaruh karet karet ban bekas ban menaruh karet bekas ban di dalam sini supaya space yang kosong itu terisi dengan padat karet-karet seperti ini karet-karet ban teman-teman mungkin itu aja lah pemasangan standar samping universal jadi bagi teman-teman yang pengen comment tentang pemasangan ini teman-teman boleh komen di bawah jangan lupa untuk like comment subscribe supaya tidak ketinggalan video aku selanjutnya selamat sampai jumpa dadah sub indo by broth3rmax